Cara membuat koin surprise box dari kardus bekas Oke teman-teman, yang perlu kita siapkan pertama adalah 12 lembar potongan kardus Dengan ukuran persegi 7 cm x 7 cm Ini kita ambil 6 potongan kardus dulu, kemudian kita susun seperti ini Setelah itu, saya memakai karet ban sebagai penghubung antara potongan kardus ini Dipotong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Setelah terpotong karet bannya, kita rekatkan di potongan kardus yang sudah disusun tadi Menggunakan lem tembak Kita rekatkan semua potongan kardus bersama dengan potongan karet ban ini Menggunakan lem tembak Seperti ini susunannya ya teman-teman Kemudian setelah semua potongan karet ban tadi tertempel Kita ambil 6 potongan kardus yang tersisa tadi Lalu kita rekatkan di sisi atasnya Agar menutupi bagian dari potongan karet ban yang menghubungkan antara potongan kardus tadi Seperti ini jadinya Setelah semuanya tersusun Lalu kita coba Nah seperti ini jadinya teman-teman Kemudian untuk penguncinya kita buat 2 buah potongan kardus Dengan ukuran 6 cm x 3,5 cm Lalu lubangnya adalah 1 cm x 2 cm Potongan kecil ini 1,5 cm x 1 cm Dan 1 cm x 1 cm Lalu papan yang untuk mengunci tadi Kita rekatkan Kita gabungkan jadi satu Kemudian pengaitnya Kita rangkai seperti ini ya teman-teman Kita rekatkan juga menggunakan lem tembak Rangkaiannya seperti pada video ini teman-teman Direkatkan seperti ini Ini penguncinya Nanti bekerjanya seperti ini teman-teman Setelah itu Kita rekatkan lagi potongan kardus yang untuk pengunci dengan karet ban Kita ambil satu potongan karet ban lagi Direkatkan dengan potongan kardus yang digunakan untuk mengunci tadi Kemudian kita pasang di rangkaian kardus yang sudah dibuat tadi Lalu kita buat lubang di posisi seperti pada video ini teman-teman Lubang ini fungsinya untuk menempatkan benang yang digunakan sebagai penarik bagian pengunci Seperti ini cara kerjanya lubangnya Kemudian akan kita rangkai untuk memasang posisi penguncinya Seperti ini posisi pengait atau penguncinya Kita rekatkan menggunakan lem tembak Pengunci dan pengaitnya sudah jadi teman-teman Nah kita coba seperti ini Jadinya Lalu kita buat lubang untuk masuk koin di posisi ini Setelah lubang dibuat Langkah terakhir adalah mendekorasi atau menghias Dari surprise box ini Akan saya gambari wajah monster di bagian depannya Menggunakan sepidol Seperti ini kira-kira hiasannya Teman-teman bisa berimprovisasi Surprise box ini bisa dihias sesuai dengan kesukaan teman-teman Bisa ditempel dengan kertas warna-warni Atau dikasih stiker juga bisa Nah ini jadinya teman-teman Surprise box yang dibuat dari kardus bekas Cara memainkannya menggunakan koin Uang koin Pertama kita rangkai dulu surprise boxnya Seperti ini dipasang pengait dan penguncinya Kemudian ditutup bagian atasnya Lalu kita masukkan koin Dan surprise box ini akan Ya mengembang seperti ini teman-teman Di dalamnya Saya beri tulisan subscribe dan like Buat teman-teman jangan lupa subscribe dan like video ini Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya Yang belum subscribe jangan lupa subscribe Dukung terus channel Hobbyholik Dan sampai ketemu di video-video kreatif selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih telah menonton